Intro Kemacetan arus lalu lintas terjadi di jalur Gumitir, Busun Curah, Damar, Desa Sidonelio, Kejahatan Silo. Antrean panjang kendaraan tersebut disebabkan oleh pohon beringin yang tumbang di jalan pada Rabu 6 Juli 2022, pukul 1 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat dini hari. Beruntung tak ada korban jiwa saat terjadi pohon tumbang. Proses evakuasi pun berlangsung sehingga pukul 8 tepat waktu Indonesia Barat. Evakuasi pohon tumbang ini dilakukan oleh anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Cumber, bersama relawan Gumitir dan anggota Polsek Silo. Proses evakuasi berjalan cukup lama karena diameter pohon yang tumbang ukurannya cukup besar. Evakuasi pohon tumbang tersebut menggunakan dua gergaji mesin milik BPBD Cumber. Setiap potongan pohon ditarik menggunakan jeep anggota BPBD Cumber. Untuk mengurangi kemacetan, Kanit Turja Wali Satlantas Polres Cumber, Ibda Robet SH, turun ke lokasi bersama anggota Polantas dan anggota Borsok Silo. Arus lalu lintas pun dibuka dengan sistem buka-tutup jalan. Sementara itu, di tengah kemacetan, sebuah mobil pribadi jenis Toyota Avanza yang sedang mengangkut orang sakit harus terjebak kemacetan. Mendengar informasi tersebut, salah seorang anggota patwa Satlantas Polres Cumber menjemput dan melakukan pengawalan hingga mobil tersebut keluar dari kemacetan. Antrian kendaraan baik yang berasal dari arah Banyuwangi maupun Cumber memang cukup panjang. Hal ini karena banyak kendaraan yang terjebak kemacetan saat pohon tumbang. Terima kasih telah menonton!